Dear Diary, aku Yasinta. Tepat bulan ini usiaku 25 tahun. Aku bekerja di salah satu rumah sakit di daerah Bintaro sebagai tenaga kesehatan. Aku memiliki seorang ibu yang sangat aku kagumi. Terlahir dari keluarga sederhana yang membuat ibuku memiliki karakter pekerja keras dan tidak mudah menyerah. Lagi ngapain bu? Ini ibu lihat, di lemari baju kamu ada yang bolong ya? Oh iya, aku lupa. Makasih ya bu. Ibu adalah sosok yang paling berjasa dalam hidupku. Melahirkanku dengan pengorbanan yang sangat besar dan memperhatikan tubuh kebangku dengan penuh kasih sayang. Sampai aku bisa seperti ini. Itu karena ibu yang selalu menjadi inspirasiku. Aduh, ibu kenapa? Ini sudah beberapa hari ini, ibu merasa sestak di dada. Yaudah, besok kita medical check up ya bu. Ibu, kini aku sungguh menyadari bahwa engkau sudah tidak mudah seperti dulu lagi. Kekuatanmu sudah mulai berkurang seiring bertambahnya umur yang engkau miliki. Masih ada mimpi yang ingin kuwujudkan bersamamu. Masih ada kebahagiaan yang ingin ku bahagikan denganmu. Serta masih ada ribuan cerita yang ingin aku sampaikan kepadamu. Oleh karena itu, ibu, kini biarkan aku berjuang mewujudkan itu semua. Dan semua mimpi beserta harapanmu dulu yang engkau korbankan demi pertumbuhanku. Izinkanku membawamu ke dalam keindahan dunia yang belum pernah engkau lihat karena pengorbananmu kepadaku. Terima kasih telah menonton! Sebenarnya bukan ini yang ibu harapkan lah. Ibu lebih senang uang yang kamu punya, kamu bagikan untuk anak-anak yang lebih membutuhkan. Ibu banyak mengajarkanku tentang kesederhanaan. Mengajarkanku tentang berbagi dengan sesama karena menurutnya apa yang kita dapatkan saat ini merupakan anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Ibu, 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 makasih ya. Iya, sama-sama. Itulah ibuku. Dan aku sangat bangga karena kasihnya membuat kisahku menjadi sempurna. Selamat hari ibu. Teruntuk wanita tangguh, ibuku, ibumu, dan ibu di seluruh Indonesia. Terima kasih.